Hai kalian semua, balik lagi di channel aku dan hari ini kita bakal review produk dan produknya adalah skincare korea favoritnya Hyram jadi kita bakalan review Ionix serum so if you want to know more about the serum stay tune sepertinya kalian udah tau kalo misalnya Ionix tuh affordable banget kayak serum ini kalo gak salah 20-30 ringgit doang dan kalo misalnya kalian beli di Shopee seperti biasa pasti banyak promonya nah jadi kita sekarang akan bahas Ionix beta-glucan power moisture serum jadi ini ditulisnya hyper moisturizing, nourishing, and shooting care skin elasticity dan ukurannya 50 ml oke ini tertulis dia mengandung beta-glucan fermentation solution 98% cocok untuk all skin types jadi mari kita langsung cek aja teksturnya even though packagingnya agak sedikit faulty tapi ini teksturnya jadi kalo misalnya kalian pencet sebenernya dia itu lumayan cair tapi gak secair serum yang menurut kalian cair gimana sih? gak paham kes dia itu sebenernya cair cuman pas kalian blend itu tuh dia lebih ke kayak sticky-sticky slimy-slimy gitu jadi produk ini dia itu butuh waktu yang lebih banyak untuk meresap dan setelah meresap pun menurut aku meresapnya tidak sempurna kurang sempurna gitu jadi setelah meresap itu tuh masih ada rasa kayak lengket-lengket licin di muka padahal dia bukan facial oil gitu padahal dia lebih ke serum gitu kan tapi ya agak lengket lah intinya gitu jadi it's not really my serum type so I wouldn't want to use it that much itulah kenapa aku tidak akan merekomendasikan kalian juga kalo emang kalian sukanya bukan serum yang lengket-lengket gitu untuk hasilnya sendiri karena katanya ada betaglukan apa segala macam menurut aku perubahannya tidak signifikan tapi itu juga bisa jadi karena emang aku mukanya udah cerah gitu ya maksudnya kayak mungkin ada kayak perbedaan tapi dikit gitu jadi gak keliatan gitu terus sekarang kita ke serum yang selanjutnya jadi serum propolis vitamin synergy serum dari eunique juga yang warna kuning serum ini teksturnya itu lebih ringan lagi daripada yang tadi lebih ringan dalam artian dia sebenarnya konsistensinya gak jauh beda lumayan light kayak yang tadi cuman itu kayak setelah di blend-blend-blend-blend dia tidak lengket dia ada lengket yang sangat minim sekali dan sangat mudah ditoleransi gitu paham ya paham ya meskipun pas kalian gini-giniin kayak awalnya bakalan terasa kayak minyak gitu tangannya cuman setelah dia meresap lengketnya tuh super minimum kayak oke it's fine I can tolerate this and I love this gitu untuk feeling pemakaiannya sendiri seperti yang aku bilang dia ringan dan setelah menyerap tuh dia minimal sekali lengketnya jadi aku suka gitu dan mari kita baca propolis vitamin synergy serum powerful calming nourishing and brightening and wrinkle care terus tertulis dia mengandung propolis ekstrak 70% hipopiram fruit ekstrak 12% jadi menurut aku untuk yang ini efeknya tuh lebih terasa daripada yang itu kenapa karena pas aku pakai serum yang ini aku tuh betul-betul merasa kayak mukaku tuh langsung plump paham ya lebih langsung kayak wih ada yang menyerap terus mukaku langsung ekstra lembab terus kayak bouncy-bouncy cantik gitu sehat oke ini lebih terasa lalu untuk finishingnya sendiri lebih nggak lengket jadi aku lebih bisa tolerir jadi aku pakai ini setiap malam sekarang karena apa karena I like it gitu jadi dari dua serum ini aku emang belum cobain green tea karena aku lebih tertarik sama yang propolis ini sama yang betaglukan kenapa karena mereka mempromote skin elasticity dan wrinkle care dan saya sudah tua kita sudah tua oke kita menua setiap harinya jadi saya mau pas saya umur 50 wrinkle saya kalau bisa tidak ada gitu oke jadi saya mau kulit saya elastis dan tidak ada keriput-keriputnya dari dua ini aku nggak bakal repurchase yang betaglukan tapi aku bakal repurchase yang vitamin propolis vitamin kenapa karena satu feeling pemakaiannya super duper enak ringan setelah menyerap tidak begitu lengket lengketnya sangat minimal terus efek plumping skinnya ini lebih bagus bahkan aku bisa bilang lebih bagus daripada something salmon DNA yang aku suka karena efek plumpingnya efek kelihatan sehat bouncy-bouncy gitu aku lebih rekomendasiin ini dan lebih affordable juga sih sebenarnya daripada something ya jadi kayak what's more beli aja gitu kalian harus coba oke jadi that's it untuk video hari ini semoga kalian suka videonya kasih tau aku produk apa yang menurut kalian aku harus review lagi jangan lupa like share and subscribe and I'll see you in my next video bye bye whoop Terima kasih.